Halo Teknolovers, Eddie Hasibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, mengungkapkan dua posisi yang bisa diisi Jendral Idam Aziz setelah pensiun dari dunia kepolisian. Pertama, posisi sebagai duta besar untuk negara tetangga. Kedua, Idam Aziz dinilai bisa memegang jabatan sebagai Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpandret. Menurut profil dan biodata Jendral Idam Aziz, yang merupakan sosok yang mempunyai rekam jejak cukup baik dalam menengani perkara kejahatan, sehingga Jendral Idam Aziz dinilai masih diharapkan pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti dilansir dari Tribun Timur pada artikel, ikuti jejak titoker Navian setelah pensiun Giri Kapolri, Idam Aziz jadi Menteri atau Dubes. Meski punya usulan, tetapi Edy akan tetap mendukung seluruh keputusan pemerintah juga kemauan Jendral Idam Aziz. Banyak mantan Kapolri yang menjadi duta besar dan memberikan dukungan kuat kepada pemerintah dalam mengelola hubungan antarbangsa sih. Jadi wajar ya, banyak yang mengharapkan Idam Aziz untuk menjadi bagian dari jabatan tersebut. Mengutip dari Wikipedia, Jendral Idam Aziz lahir pada 30 Januari 1965 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Idam Aziz menghabiskan masa sekolah, sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di kota kelahirannya yakni di Kendari. Selepas lulus SMA, Idam Aziz mengikuti tes masuk Akademi Kepolisian atau Akabri kepolisian. Sayangnya, ia tidak lulus. Tahun berikutnya, Idam mencoba lagi. Kali ini juga keberuntungan belum berpihak kepadanya. Ia lagi-lagi tidak lulus. Barulah pada tahun 1988, saat ia mencoba untuk ketiga kalinya, ia pun berhasil masuk dalam akol. Karir Idam Aziz melesat ketika tergabung dalam tim Bares Krim pada 9 November 2005. Idam Aziz beserta tim Bares Krim melumpuhkan teroris Dr. Azhari dan kelompoknya pada kota Batu, Jawa Timur. Prestasi itu pun berbuah penghargaan untuk Idam Aziz yang diberikan oleh Kapolri Jendral Sutanto. Idam Aziz menerima penghargaan bersama mantan Kapolri Tito Karnavian, Petrus Reinhardt Golose, Rico Amelza Daniel. Selepas berhasil melumpuhkan Dr. Azhari, Idam Aziz selalu dipanggil atasannya buat berangkat ke Polso pada 10 November 2005. Tugasnya menjadi wakil Tito Karnavian menginvestigasi masalah pemotongan tiga gadis sekolah menengah atas Kristen di Polso, Sulawesi Tengah. Karir Idam Aziz terus melesat jauh. Terbukti pada tahun 2014, Idam Aziz menggantikan berikjan Aridono Sukmanto menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Tahun 2016, Idam Aziz menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Kadif Propam. Dan tahun 2017, Idam Aziz menjabat Kapolda Metro Jaya. Selanjutnya, pada tahun 2019, Ia dilatih menjadi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri. Idam Aziz kemudian sampai di puncak karirnya sebagai seorang polisi, di mana pada 1 November 2019, Ia menggantikan Tito Karnavian menjadi Kapolri. Nah, selama menjabat sebagai Kapolri lah, ini nama Idam Aziz semakin terkenal lantaran tidak tanggung-tanggung dalam memberikan sanksi terhadap polisi yang terbukti melanggar. Lihat saja nama-nama berikut ini yang ia copot saat menjabat Kapolri. Saat menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Idam Aziz mencopot berikjan Pol Prasetyo Utomo, menurut jabatannya menjadi Kepala Biro Otokarol Korwas PPNS Barreskrim Polri. Pencopotan itu termaktub dalam surat telegram atau TR Kapolri bernomor ST-1980-7-Kep-2020 tertanggal Rabu 15 Juli 2020. Ia merupakan pejabat yang membuat surat jalan terhadap Joko Chandra. Joko Chandra diketahui menjadi buronen Bank Bali, transfer klaim atau KSI yang merugikan negara Rp940 miliar. Brijan Persetyo Utomo kini dipindahkan ke Mabes Polri di Perwira Tinggi atau Patianma. Brijan Persetyo Utomo juga ditahan selama 14 hari di ruang khusus Mabes Polri. Dalam perkara ini, Brijan Persetyo Utomo difonis tiga tahun penjara oleh pengadilan Negeri Jakarta Timur selasa 22 Desember 2020. Idam Aziz juga memecat sekretaris NCB Interpol Indonesia. Brijan Pol Nugroho Selamat Wibowu terkait kasus yang sama dengan alasan pencopotan Brijan Pol Prasetyo Utomo yakni kasus Joko Chandra. Ia sekarang telah dimutasi menjadi kepala analis kebijakan di pusat pendidikan dan pelatihan polisi. Brijan Nugroho Selamat Wibowu diberhentikan karena dianggap sebagai penanggung jawab utama upaya penghapusan Red Notice Joko Chandra. Lagi-lagi, Idam Aziz mencopot orang-orang yang terseret perkara Joko Chandra. Kali ini, Idam Aziz memperhentikan Irjen Pol Napoleon Bonaparte dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Divisi Hubungan Internasional atau KD Hunter Polri. Pejabatan jabatan itu tertuang pada surat telegram K. Polri menggunakan angka ST-2076-7-2020. Tertanggal Jumat 17 Juli 2020, Inspektur Jenderal Napoleon dimutasi menjadi kepala analis kebijakan Itwa Sumpolri. Selain alasan terjerat masalah hukum, terdapat alasan lain kenapa Idam Aziz mencopot anak buahnya, yaitu tidak melaksanakan perintah. Alasan inilah yang menyeret nama Irjen Nana Sujana untuk dicopot jabatannya dari Kapolda Metro Jaya. Belum genap setahun memegang jabatan tersebut, Nana harus rela melepaskan jabatannya lantaran melanggar. Ia dievaluasi lalai pada menegakkan protokol kesehatan pada masalah kerumunan masa dalam program pernikahan anak Rizik Syihad. Pecopotan Nana tertuang pada surat telegram Kapolri tertanggal 16 November 2020. Telegram menyebutkan Nana akan menduduki jabatan baru, yakni sebagai staff koordinator profesional Kapolri di Mabes Polri. Selain Irjen Nana Sujana, Kapolda lain yang juga ikut dicopot Idam Aziz terkait perkara kerumunan masa pada program Rizik Syihad merupakan Irjen Rudi Sufahriyadi. Saat itu Irjen Rudi Sufahriyadi menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Rudi dipecat karena gagal mencegah kerumunan di acara yang diselenggarakan oleh Ketua FPI Rizik Syihad di Bogot. Keputusan mencopotnya berdasarkan telegram rahasia Kapolri nomor ST-3222-11-2020 yang ditandatangani pada 16 November 2020. Perihal pemberhentiannya dari jabatan dan pengangkatannya di lingkungan kepolisian. Rudi dimutasi ke sekolah staff dan pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan polisi Republik Indonesia menggunakan jabatan Widias Wara Kepolisian Utama Tingkat 1. Kini Idam Aziz menikmati masa pensiunnya beserta keluarga. Idam Aziz pernah menyampaikan bila dirinya ingin memanfaatkan waktunya buat lebih punya waktu untuk berkumpul beserta keluarga. Putri Idam Aziz memberikan potret terkini ayahnya melalui Instagram story at Firda Tira. Terlihat Idam Aziz beserta putra bungsunya, Pandu Urane Aziz, tengah bersantai menikmati ketika luang beserta. Hmm, di tengah hancurnya nama institusi kepolisian di negara kita. Menurut kalian, apakah Idam Aziz merupakan salah satu sosok yang menantikan untuk memperbaiki wajah kepolisian? Semua tergantung Presiden Jokowi. Like, comment, dan share video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!